Sudara-sudara, ini mungkin dari Ronald punya kesaksian, hati-hati dengan susu, ya karena sudah lewat tanggalnya, jangan rasa rugi kalau dibuang, ya karena sakit perut lebih menderita. Apalagi kita sudah berumur, ya sudah berumur itu daya tahan kita gak sekuat rodi, harus kasih tahu, kalau kita bisa berbahaya, ya banyak orang bukan saja sakit masuk rumah sakit, tetapi bisa almarhum. Ya, sudara-sudara, saya sangat senang setiap kali lihat Cinyang dan Pak Hartokol, ya karena mereka jauh loh, dari furbur itu nyetir itu jauh, dan Cinyang ini luar biasa, luar biasa, saya ceritakan, bisa looking after suami, aduh saya looking after ibu rupiah yang tangannya sakit aja, karena saya sudah bingung deh, minta maaf. Ya, dan disini ada Ibu Lola, sudah cukup beberapa bulan tidak bertemu, sangat senang lagi disini. Dan disini ada teman Amos, ya, ya ada disini, namanya siapa? Oh, sangat senang, nah nanti kita perkenalan disini ya, jangan heran, disini umurnya kamu salah satu sama Amos yang muda, tapi gak apa-apa, sekarang ada cucu dan Ibu Anjan sama para lebih muda lagi ada disini. Luar biasa, nah, sudara, saya akan membacakan firman Tuhan, tapi ada satu kisah, seseorang datang ke kami marah-marah, kenapa? Ya, itu famili saya tuh, ya anaknya menikah, kami ini tidak diundang. Bukakan bagaimana Tuhan Yesus menginginkan dalam hidup kita. Saya baca ayat yang ke-1, sudara, ayat yang ke-2, ya, Matius 22 ayat 1. Perupamaan tentang perjamuan gawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perupamaan kepada mereka. Satu, dua, tiga. Harap-harap surga setelah selama seorang rakyat yang memadami ke perjamuan gawin. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan gawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh hamba-hambanya, setelahnya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang ke perjamuan gawin itu. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Lagi-lagi menandangkan hamba-hambanya itu, menjisahnya dan membunuhnya. Maka burkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu dia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan gawin telah sesetia, tetapi orang-orang yang diundangkan itu tidak mengindahkannya. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalanan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana di perjamuan gawin ini. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kakinya dan tangannya dan campakanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat rata dan kertak gigi. Saya sedang membawa gereja di sini untuk benar-benar, saya percaya ini dari Tuhan, untuk kita bagaimana menghidupi siapakah Yesus itu di dalam hidup kita. Masing-masing, karena ada orang yang berkata, ia orang baik, ada yang berkata, ia Nabi yang baik, ada yang berkata, dia penolongku, dia penyelamatku. Ada yang berkata, dia adalah rajaku, dua minggu yang lalu saya berkata, dia adalah rajaku. Ada yang berkata, dia adalah Tuhanku. Itu bagus, apa yang kita katakan, apa yang kita terima. Tetapi hari ini kita terus akan belajar bagaimana apa yang kita katakan itu kita hidupin di dalam hidup kita. Kita aminkan belajar hari ini, karena hari ini saya rindu supaya setiap dari kita bukan saja hanya dipanggil, tetapi ayat 14 katakan apa? Dipilih. Sedara, sakit hati bukan? Ya, kalau tidak diundang, benar kan? Ya, itu hanya di muka bumi, mungkin berapa bulan lagi ada pesta berikutnya lagi. Ya, tetapi kalau tidak dipilih oleh Tuhan, habislah kita. Benar kan? Habislah. Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan keperluaan ini, ada apa yang Tuhan sedang berbicara dan perlu buatkan. Dia berbicara mengenai perjamuan dari anak dari sang raja, ya. Berbicara mengenai kerajaan Allah itu sebenarnya hal demikian. Kita itu setiap kita itu dipanggil, ya, diundang. Tapi bagaimana kita bisa dipilih, itu ada langkah-langkah atau sikap berikutnya di dalam hidup kita. Penting. Seperti saya, sering ketemu orang, ayo mari kita ke gereja. Ada orang yang menolak, ada yang mau terima, dan ada pun yang sudah datang, tetapi tidak mau melakukan apa yang firman Tuhan lakukan. Itu satu kenyataan di dalam hidup ini. Nah, kita lihat di sini bahwa raja menyiapkan pesta untuk anaknya. Pasti di sini putranya. Ini berbicara mengenai rencana kekal Tuhan yang tercatat di dalam Wahyu 19, bahwa akan ada perjamuan, pernikahan anak domba yang telah mati dan mengasihi kita. Yaitu perjamuan, pernikahan Yesus Kristus dengan jemaatnya. Ya, tentu di sini kita tidak bayangkan seperti suami dan istri. Ya, ini rohani berarti Tuhan itu adalah mempelai lelaki dan kita masing-masing ini adalah gerejanya mempelai wanita. Tuhan dari dulu, Bapak di sorga, Sang Raja, sudah mengundang orang-orang untuk datang. Tetapi banyak yang menolak. Di sini dikatakan dia sudah bikin daftar, ya siapa yang perlu diundang, yang mengirim, mengirim hamba-hambanya untuk mengundang. Ya, harinya akan tiba di mana anakku satu-satunya akan menikah. Ya, akan membuat pesta yang paling besar di kerajaannya. Saudara-saudara pernah lihat waktu pernikahannya putra-putra raja di kerajaan Inggris. Ya, mungkin mulai dari Charles dengan Diana masa kita. Mungkin habis itu, ya ada yang adik-adiknya tetapi kurang besar karena yang paling penting pangeran utamanya. Habis itu, William dan sesudah itu Harry. Kita kan lihat ya, itu setiap kali pesta itu berjuta-juta dolar yang harus dipakai. Saya pernah dengar bahwa di India, orang terkaya di India, juga terkaya di Asia, Andali namanya. Ya, dia punya anak waktu menikah, ada putra dia, ada dua putra tapi yang kecil. Waktu mau menikah, dibikin pesta. Sebegitu meriahnya, mereka berbulan-bulan pesta. Ya, dan Perdana-Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri diundang, termasuk Boris Johnson, Perdana Menteri Kanada diundang. Dan setiap kali orang itu diundang pulang, di masing-masing dikasih tas Louis Vuitton yang spesial. Ya, jadi setiap kali datang, ya itu. Dan apa dia orang kaya. Saya perkirakan, diperkirakan habis pesannya itu 500 juta dolar. Yaitu kronisnya, di daerah Mumbai itu sekitar situ banyak orang yang hanya bisa makan dari 50 sen sehari. Itulah hidup ini, ya. Tetapi, itulah bukan urusannya kita, tetapi itu adalah dia ini. Nah, sekarang dia memanggil sang raja ini mengundang. Tapi orang yang diundang, kita sudah baca tadi, alasannya apa? Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi ke dagang usahanya. Dan semuanya katakan, sibuk. Sorry, Tuhan Raja, kita senang undanganmu, ya. Tapi kita sibuk. Apa yang sedang kita lihat berbicara tentang di sini. Ya, banyak orang di buka bumi ini, Tuhan sudah panggil undang untuk masuk ke dalam kerajaan kekalnya. Sudah masuk ke perjabuan yang kudus itu. Tetapi banyak orang selalu bilang apa? Sibuk. Saya ada. Saya harap di sini tidak ada. Amin? Tapi di luar sana, banyak. Karena saya setiap kali bertemu dengan seseorang, saya suka mengundang. Tapi kalau dari mereka punya alasannya, ada bisnis, ada kerjaan, ada kesibukan, ada yang lain aja. Yang membuat tidak bisa datang untuk ke Tuhan. Ada orang yang selalu saya undang, tetapi dia pakai segala macam alasan. Termasuk, mamaku belum mati, Om Sen. Nanti kalau saya ikut mamaku, siapa yang pergi kekuburannya atau apanya, siapa yang ngubur mamaku kepercayaannya lain. Jadi dia tidak mau datang. Ada yang saya panggil, aduh kalau hari ini minggu, kalau kita tidak datang kerja untuk ke gereja, nanti untuk paling besar itu hari minggu. Ada kan macam-macam, kita sudah ketemu. Alasan itu boleh saja dicari-cari, dibikin-dibikin. Kenapa? Sebenar alasannya, hatinya tidak malu. Benar kan? Kita kan sudah tahu kan, kita ngajak seseorang, dia tidak mau. Di dalamnya tidak mau, tetapi pakai banyak alasan. Biasanya alasannya itu adalah macam-macam yang tidak pernah kita terpikirkan muncul. Ya, ada nanti bilang, istriku marah, nanti suamiku marah. Ada-ada macam-macam. Ada yang nanti bilang, nasiku di sana nanti, nanti lupa listriknya dinyalakan, atau apa macam-macam. Ada aja. Ada yang sakit perut lagi. Sakit perut. Sakit Tuhan berbicara ya. Gak ada, ini gak ada masalah. Ada orang lain, dia sakit perut, baru datang ke Tuhan Yesus. Oke. Nah, saudara-saudara. Nah, tidak ada, tidak ada apa. Ini orang-orang yang diundang itu berarti yang dia sudah tahu kan. Dia tidak mungkin sembarangan undangan. Pertama ini. Tapi orang-orang ini, ini berbicara tentang orang-orang Israel. Tuhan Yesus sudah datang. Bapak Surgawi sudah mulai dari perjanjian lama. Dan Tuhan Yesus sampaikan. Untuk mengundang mereka. Tapi dengan segala macam cara, mereka menolak. Bahkan, ini, ya. Yang kedua ini, Tuhan, si Sang Raja kirim lagi orang lain lagi. Pergi, malah ini yang kebetulan ganas punya. Langsung, yang diutus untuk undang. Firman Tuhan datangkan apa? Dibunuh. Dibunuh. Dan memang ini Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang Israel. Karena hampir semua Nabi yang diutus untuk memberitakan bahwa harus bertobat. Harus jangan menyembah berhala. Jangan berbuat hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Semuanya, hampir semuanya dibunuh termasuk Nabi yang terakhir, Sekaria. Sampai kuburannya ada di Yerusalem. Dibunuh. Dan saudara, ingat. Tuhan Yesus katakan bahwa Sang Raja marah sekali. Waktu hamba-hambanya dibunuh. Dia akhirnya mengirim tentaranya dan menghancurkan mereka. Di situ katakan apa? Itu membinasakan pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sedara, sejarah terbukti. Tuhan Yesus berbicara ini ada lupu atam. Pada waktu Tuhan Yesus berbicara sekitar tahun 30. Tahun 66, salah satu orang yang mereka menganggap sebagai Mesias. Orang Yahudi pada waktu itu. Dia mulai berkomplotan dengan banyak orang dan membentuk satu pasukan. Namanya Bar Korba. Dan dia mulai berperang dengan tentara Romawi yang pada waktu itu belum banyak. Di kota Yerusalem tidak terlalu banyak karena pusatnya di Kaysiria dan di Syria. Jadi orang-orang tentara Romawi dikalahkan. Ingat semua tentara Romawi itu bukan berarti orang yang datangnya dari Italia, Rum. Tapi ada tentara-tentara lokal. Sama seperti di Indonesia pada waktu zaman Belanda yang jenamanya Kenil. Dia bukannya orang Belanda semua. Orang-orang ambot dikasih celana tentara jadi tentara. Nah ini orang-orang ini yang dibawa Rom ini dikalahkan. Datang lagi, dikirim lagi pasukan berikutnya beberapa ribu orang. Mereka dikalahkan. Orang Israel mengusir mereka keluar. Ada yang terbunuh. Ya. Ada yang datang. Ya. Dari kota lain membantupun orang Israel mulai. Mereka anggap Barkoba ini benar-benar mesias. Tetapi pada waktu itu Raja Vespasian. Anaknya diutus. Ya. Baru saja Raja Dero meninggal. Ya. Diganti. Ya. Ini berbicara tentang tahun 1968. Diutuslah ada kurang lebih 60 ribu tentara dari banyak garison, dari banyak kota datang untuk mulai mendarat di tanah yang gak terlalu jauh antara Tel Aviv sekarang dengan Yofa. Ya. Mereka mendarat di sana. Dan waktu mereka mendarat saja sudah dilawan oleh orang Yahudi yang sudah siap. Dan mereka dari pas, saya pernah baca jadi saya tahu, waktu dari pantai mereka sudah datang. Tetapi karena tentara ini sudah siap dan mereka adalah orang-orang yang sudah bekas perang di negara lain, yang sudah perang di Eropa dan di mana, mereka datang. Mereka mulai, setiap kota kecil yang mereka liwatin, mereka bakar habis itu kota. Sampai akhirnya, tahun 70, kurang lebih setahun mereka mengepung Yerusalem dengan bermacam-macam cara dari tembok Yerusalem itu menyiram dengan minyak, dengan batu, dengan segala macam. Mereka bertahan, mereka berkema. Karena akhirnya, saudara tahu enggak, semua tembok hancur, baik suci, tidak ada lagi sampai saat ini dihancurkan. Dan setiap batu yang dibuatkan oleh Tuhan Yesus tidak akan terletak di atas satu batu. Yaitu, baik suci, padahal kalau kita pernah ke Yerusalem, itu batunya itu ada yang berukuran 1 ton, tapi ada yang berukuran 30 ton besarnya. Batu-batu fondasi dari baik suci itu, dan tembok-tembok itu. Itu pun semuanya dibongkar. Kenapa? Pada waktu baik suci terbakar itu banyak emas, ya, yang mencair. Dan emas itu mencair, ada di sekitar apa? Ya, batu-batu itu. Jadi, prajurit Rom menghancurkan. Dan pada waktu itu, saudara tahu, sejuta orang Yahudi mati. Yang tersisa ada 1.300 orang lebih lari mereka ke daerah, kalau saudara tahu yang daerah laut mati, saudara yang pernah pergi, disitu, mereka naik ke atas itu, ya, dan mereka, karena di gunung, itu tempat biasanya dibangun oleh Herodes untuk menjadi tempat tinggalnya. Mereka tinggal di sana, tetapi dikelilingi terus, akhirnya mereka mati kelaparan di atas bukit itu, dan mereka laparnya itu, kalau saudara baca, saudara enggak bukit gari, ada ibu memasak anaknya untuk makan. Saudara tahu itu kalau saudara baca. Begitu hancurnya. Tetapi, saudara lihat perhatikan, mereka yang berteriak, berkata begini, Biarlah dosa itu, dosa kutub, itu kami yang terima, dan anak cucu kami yang terima. Waktu Tuhan Yesus disalib, Ea Pilatus katakan, aku cuci tangan. Dia tidak diketemukan berdosa Tuhan Yesus. Tetapi, mereka, yang orang Yahudi berkata, biarlah, tua-tua Yahudi itu berkata, biarlah dosa itu yang kami terima. Dan kebanyakan yang berteriak gitu, mungkin 10-20 tahun sudah meninggal. Tapi anak cucu mereka, semuanya habis. Tapi saudara harus tahu, puji syukur, orang-orang Kristen pada masa itu sudah 30% ada di Yahudi, ya menurut di Israel. Sudah ada 30%. Mulai masa Petrus, Yohanes, dan ini. Mereka, atas pimpinan Tuhan. Mulai dari Ibu Maria, mulai dari Yohanes, mereka sudah pindah ke Ephesus. Headquarters, bukan lagi di Jerusalem, ya, tapi headquarters orang Kristen pada waktu itu, selain di Antioch, sudah ada di Ephesus, Ephesus Turki, ya saudara. Saudara lihat bahwa, kalau kita hidup di dalam Tuhan, mereka yang menerima Tuhan, puji syukur, puji syukur ya, mereka banyak yang selamat. Sehingga, Injil terus bergerak, sampai ke Asia, seluruh Eropa. Dan negara pertama, sesudah itu, yang menjadi negara Kristen yang paling pertama. Saudara tahu siapa negara Kristen? yang disebut negara Kristen yang mengaku bahwa negara kami adalah negara Kristen. Sekarang ada banyak beberapa negara di Afrika, katakan negara Kristen. Dulu Eropa rata-rata demikian, tapi sekarang sudah mundur. Saudara pernah ingat negara mana? Bukan, bukan. Armenia. Armenia. Armenia, ya. Dan banyak orang yang katakan, orang Turki, saudara tahu Armenia yang bekas premiernya New South Wales, yang hidupnya agak tinggi, perumah nita, yang sebelum ini, ya, namanya Gladys Beryzelkin, yang asalnya Chatshut sini, ya, dia orang Armenia. Maka, di sini banyak sekali gereja namanya Armenian Apostolic Churches, di mana-mana. Nah, mereka itu, ya, mereka kasihan juga pada tahun Perang Dunia Pertama, dia bunuh oleh Ottoman Empire dari Turki, sehingga banyak orang sampai sekarang, sejuta orang yang mati dibunuh pada waktu Perang Dunia Pertama, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi, di sini perkataan Tuhan Yesus itu, ya dan amin. Dia katakan bahwa, Al-Bujunnya membunuh dan membakar. Dan memang benar, orang Israel terpecar sampai kemana-mana, sampai tidak pernah ada satu negara yang bernama Israel, hingga tahun 1948. Ya, ini hanya saudara ini. Tuhan Yesus itu kalau berbicara, ya, bukan saja memberikan pengertian, tapi juga memberikan nubuatan apa yang terjadi. Luar biasa, bukan? Dan semuanya digenapi satu persatu. Dan saat ini saya hanya sampaikan, perang yang di depan kita ini, sedang menggesar. Sedang menggesar. Sekarang ini kita hanya tinggal menunggu, bagaimana respons dari Netanyahu dan tim tentaranya, apakah dia akan membalas, bagaimana caranya membalas, Iran yang tanggal 1 Oktober itu, mengirim hampir 190 misal, peluru kendali yang besar-besar itu. Kita mengucap syukur, banyak orang tulis mengucap syukur, karena dari beberapa yang mendarat di Israel, tidak ada satu orang Israel yang mati. Ya, tetapi kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang pasti sebagai anak-anak Tuhan, kita punya pengharapan, bukan ke Amerika, bukan ke Eropa, bukan ke Israel, bukan kepada siapa-siapa, tapi pengharapan kita siapa? Harus pegang. Kita di sini sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak usah menjadi hakim, siapa salah, siapa benar, itulah manusia punya. Tuhan itu hanya ingin menunjukkan kepada manusia, bahwa itulah manusia, tanpa kasih Kristus, saling bunuh-bunuhan. Dan saudara tahu, bunuh-bunuhan itu bukan ini, main-main. Itu kalau satu, misalnya itu kalau jatuh di Westfield itu saja, itu amruk semua. Ya, dan satu kali itu bisa mati ratusan ribuan orang. Ngeri. Tetapi, bayangkan manusia itu hanya menciptakan segala macam alat-alat perang, teknologi, tujuannya untuk apa? Untuk saling membunuh, ya. Jarangkan berbicara mengenai kasih Kristus. Kalau orang ada kasih Kristus, ada perubahan. Dan, saudara, yang, yang buah sini akhirnya kalahkan. Tetapi, pada waktu sudah dekat, sudah dekat, ya, raja melihat kok pestaku, daftar yang mau hadir, hanya sedikit. Padahal, tadi dikatakan apa? Lumpu tambunku sudah disediakan. Apa? Stik wakunya sudah ada. Benar gak? Sudah disediakan. kambing domba sudah disediakan. Semuanya sudah disediakan. Tapi, orang masih banyak yang menolak. Oleh karena itu, ini satu pelajaran untuk kita semua. Sebenarnya, kita ini bangsa-bangsa lain yang disebut Gentiles, kita adalah orang-orang yang di jalan di persimpangan-persimpangan. Tetapi, kita dipanggil oleh Tuhan. Ingat, pada waktu Tuhan memanggil segala bangsa, rata-rata segala bangsa di muka bumi ini penyembah berhala. Benar? Cepat orang Jawa ya. Orang Jawa punya punya ini sendiri. Punya kepercayaan sendiri. Orang Chinese lagi. Waduh, dimana-mana. Punya kepercayaan macam-macam. dan kepercayaan mereka tidak sesuai dengan pencipta kita. Tetapi, Tuhan memanggil. Dan dikatakan di situ, ya, yang jahat pun dipanggil. Ada yang dengar? Dan saya ketemukan hampir semua orang di muka bumi ini mungkin tidak membunuh seperti Saddam Hussein atau Hitler. Tapi semua manusia kita punya ada sifat jahat itu ada dalam hidup kita. Hah? Benar? Benar. Saya ingin katakan saya kalau bukan Tuhan yang mengubah saya pun tidak ada bedanya dengan orang lain. Kita manusia itu baik itu kalau dalam keadaan situasi baik. Kalau kita diserang balas jahat. Banyak kan? Iya kan? Mungkin gak balas dengan eh ini karena ada polisi yang bisa nangkap kita masukin penjara. Tapi haji dong kalau bisa biarnya ketabrak kita bawa di sana. Benar kan? Ada semua kita itu. Semua orang kalau kita disakitin bagaimana kita respon itu menunjukkan bahwa kita semua ini manusia berdosa. Dan ada sifat jahatnya. Ingat yang disebut jahat oleh Tuhan itu yang melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan. Kita semua oleh kan. Tapi saat ini kita sudah dipanggil masuk. Ini yang ketiga. Semua masuk pesta. Semua pakai pakaian pesta. Padahal ini ambil dari jalan dari di lorong-lorong di jalan di pasar di mana-mana dipanggil. Itulah kita di sekarang ini. Diundang untuk masuk dalam kerajaan sorga. Ingat loh Tuhan Yesus katakan aku datang untuk bapak aku datang untuk orang bukan lebih dulu aku datang untuk orang Yahudi. Waktu orang wanita yang bawa anaknya yang tercatat di dalam Matthew 15 ya dia orang sidot orang di Banon sekarang ingin minta disembuhkan Tuhan Yesus katakan aku tidak datang untuk bangsa-bangsa lain. Aku datang untuk Israel. Tapi dia bilang ya aku nih anjing pun dapat makan remah-remah dari meja. Sedara pernah ingat cerita itu ya. Memang tujuan utama untuk menyelamatkan dulu orang Israel. Karena orang Israel memang pilihan Tuhan. Kita harus tahu bahwa Tuhan punya rencana itu-itu disitu tapi bukan berarti Tuhan stop disitu. Buktinya kita yang dari timur yang dari ujung bumi pun ya ingat loh dari kita punya posisi ini kalau dari Israel itu salah satu yang terjaraknya terjauh dari Yerusalem. Kita dipanggil. Nah ini yang kamu berbicara ada satu saudara baca tadi ada disitu orang semua pakai-pakaian pesta dia tidak pakai pakaian pesta kira-kira ini berbicara tentang apa saudara-saudara masuk ke pesta semua pakai-pakaian pesta ya dia tidak pakai pakaian pesta ada kemungkinan dari tempat kerjanya dia mungkin di ladang sudah datang sehingga bisa kelihatan kalau dia hanya pegigit toko datang pasti pakaiannya masih lumayan masih kotor nih baca saya tanya Tuhan artinya apa saudara banyak orang ingin masuk dalam perjamuan kudus pesta pernikahan yang paling besar ini dengan maunya sendiri pasti di dalam hatinya gak apa-apa kok pakai pesta gini yang penting sudah diundang datang saja benar-benar gak usah perlindungi ganti pakaian gak usah beli juga pakai saja padahal di Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang dapat masuk tanpa kebenaran dan kekudusan Tuhan dalam perjamuan yang terakhir itu orang-orang yang masuk pesta semuanya diberikan pakaian kain lenan yang putih saudara baca di wahyu pakaian lenan yang putih kita sudah diundang itu hal yang pertama tapi bagaimana sikap kita untuk menerima undangan itu akan menunjukkan apakah kita akan diusir keluar kalau diusir keluar raja masih lumayan keluar-keluarkan enggak ambil itu hamba-hambanya Tuhan raja punya tentara ambil lemparkah dia ke neraka disini lemparkah jangan pikir bahwa oh kita bisa masuk datang ke Tuhan itu dengan kita punya maunya saja hati-hati kadang-kadang dunia ini sekarang ini selalu berkotbah oh yang penting datang memang benar kita boleh datang apa adanya kita tapi bagaimana sikap kita untuk menerima menjadi tamu boleh bersama-sama makan itu harus dilihat kalau kita masih memakai cara kita sendiri bisa tertolak banyak orang itu bilang oh Tuhan itu penuh dengan kasih karunia jadi seenaknya saja nanti hari terakhir baru saya bertobat om sen berapa banyak yang saya incilin selalu bilang demikian saya hanya ingin katakan kita tidak tahu kapan kita akan dikembang akan dipanggil benar kan kan terbukti saudara kita sepelayanan kita hari Sabtu malam ada acara hari Minggu pagi sudah gak ada lagi hari Minggu benar gak tiba-tiba saudara itu penting tapi yang kelima saya ingin fokus selesaikan dalam berapa menit ini banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih saudara ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang katakan maukah kita disebut orang yang tertolak tentu tidak mau kan tapi bagaimana sikap kita yaitu keluarga Nur 8 orang padahal pada waktu itu dipergerakan sudah cukup banyak orang di buka mungkin di Australia belum ada ya tapi hanya 8 orang karena Tuhan katakan bahwa aku bisa menjadikan anak-anak yang bisa memuji Tuhan dari batu itu benar gak Tuhan bisa lakukan tapi apa yang dicari Tuhan itulah kita disini ada untuk mencari apa yang dia inginkan itu yang kita harus penuhi ingat banyak orang itu apply untuk tinggal di Australia saat ini karena salah satu negara yang masih cukup aman yaitu Australia tetapi diperkirakan satu juta orang yang setiap tahun masuk aplikasi untuk permanen residen hanya paling 200 ribu orang yang diterima ya itu kenyataan jadi saudara yang sudah punya permanen hati-hati jangan anggap enteng ya karena sudah hilang itu sulit sekali dapat kembali beberapa orang teman kami yang dulu kepengen tinggal disini tapi tidak begitu serius tinggal akhirnya tertolak saudara-saudara ini dikasih bagaimana kita bisa hidup demikian supaya kita adalah bilangan yang disebut bilangan yang dipilih ya ingat waktu kita diundang itu bukan berarti kita sudah dipilih itu kan masuk pesta paling juga Tuhan pesta hanya rugi bukan rugi ya hanya makanan benar-benar dia juga sudah siapkan tapi bagaimana kita menjadi orang terpilih ini yang menjadi pegangan kita mau belajar lebih langsung 10 menit ini ya yang pertama itu kita harus sorry kita harus berbakaian yang benar amin berbakaian benar itu disini berbicara mengenai perbuatan kita kalau saudara orang-orang yang perbuatannya itu benar ada orang bilang oh kita ikut Tuhan Yesus Tuhan Yesus nanti mengampuni jangan main-main dengan keselamatan dan kasih karunia Tuhan Yesus dia sudah berikan karena di Ibrani saya beberapa kali baca ada orang-orang yang sudah terima Tuhan tapi bermurta lagi di firman Tuhan kata-kata tidak ada lagi pengampunan untuk mereka karena mereka telah mempermalukan Tuhan untuk kedua kali jadi harus jaga apa yang sudah kita terima bagaimana kita menghidupinya itu sangat penting jangan pikir Tuhan itu murah hati jadi seenaknya bikin tidak usah habis itu datang mengampuni kita harus jaga jangan sampai ya memang kalau kita berdosa dengan tidak sengaja ya Tuhan akan ampuni tapi ada orang yang tetap mau tinggal di dalam dosa sudah tahu bahwa itu dosa tetapi tetap ingin ada di situ ini perlu benar-benar bertobat kenapa karena kalau tidak jangan sampai kita ini pada waktu kita berseru Tuhan Tuhan dan Tuhan katakan aku tidak mengenalkan itu penting sekali ingat lo Injil Kaskarunia saat ini sedang di delucit delucit itu dibikin tawar enggak enggak ada aslinya lagi kayak orange juice yang asli itu sudah dikasih air 90% rasa jeruknya masih ada tapi hanya 10% dan itu adalah Injil saat ini banyak orang yang bilang oh yang penting yang penting ini kamu datang kasih perpuluhan yang penting kamu datang angkat tangan nyanyi ingat bukan itu meskipun itu adalah bagian yang paling penting adalah bagaimana saudara dan sayang hidup ingat di firman Tuhan katakan Tuhan memilih Yaakub tapi Tuhan membenci Esau Tuhan mengasihi Yaakub dan membenci Esau Tuhan dari 30-an ribu orang yang datang ingin berperang melawan orang Midian di jamannya Hakim Hakim Gideon saudara baca itu hanya 300 orang yang dipilih semuanya itu yang lain sudah kurang ke kampung masing-masing dan Daud dari 7 bersaudara disitu semuanya ditolak dia yang diterima kenapa Tuhan memilih demikian kenapa kalau saudara baca hati mereka itu melakuk dengan Tuhan ingat loh jangan pakai gereja hanya hari minggu terus hari senan lain lagi gaya hidup kita jangan kita main-main ini penting sekali ingat loh saya hanya katakan sejak kita buka disini dua tahun terakhir ini ada satu tante monika tante watih sudah tidak ada lagi benar dan jangan pikir bahwa kita hidup selamanya dalam 10 tahun ini siapa lagi kita tidak tahu tetapi harus real dibandingkan dengan apa yang kesenangan di dunia sementara ini kedagingan ini kita harus bertobat semua lihat saja kalau roh kudus katakan bahwa ini tidak baik jangan kita tidak tahu tapi kita berubah penting sekali jangan kikir kita bisa masuk menurut kita punya mau banyak orang hanya dibohongin oleh agen-agen oh yang peti kamu masukin saja bayar habis habis itu ditolak tidak bisa naik banding kalau di dunia masih bisa ulang lagi kalau di syurga sepukar ini yang ada kita ada disini untuk biji ke Tuhan untuk berkarya ya yang kedua bukan soal perbuatan saja relationship dengan sang raja itu banyak orang datang kepada Tuhan tetapi hanya sebagai peminta-minta atau menginginkan berkat-berkat tetapi tidak memiliki relationship yang benar kuat dan berimam ada orang yang datang kepada Tuhan pada saat dia butuh pertolongan doa Tuhan tolong saya stres Tuhan tolong tapi sudah stres dia sudah lupa Tuhan apakah Tuhan kita memperlakukan demikian dalam hidup kita siapakah Tuhan itu di dalam hidup kita dia adalah segala galanya dia lebih penting dari suamimu lebih penting dari istrimu lebih penting dari anakku dengan siapapun perdana menteri yang memberikan kita uang pun tidak tidak ada sebanding dengan dia apakah kita menempatkan dia yang lebih ya ini penting sekali apakah dia ada dalam hati kita setiap hari atau hanya pada waktu butuh kita berteriak Tuhan tolong tapi pada waktu kita senang kita mulai tinggalkan dia jangan lupa dia penting sekali hari ini karena saya tidak ingin sampai satu waktu di saudara kamu tidak kotba ini ya terus saya juga kotba Tuhan mereka yang teringgir mikirin lain batanya lagi main headphone ya penting sekali ya kita relationship relationship dan relationship kita itu tadi pagi itu Tuhan berbicara kepada saya kalau engkau mengasihi Tuhan Bapak kita bagaimana kasihmu kepada sesama ingat inti dari Alkitab dan Orat itu bagaimana kita mengasihi Tuhan dan bagaimana kita mengasihi sesama itu yang Tuhan sedang berbicara karena kita bisa angkat tangan Tuhan Tuhan kita bisa melayani Om Perdata pun bisa kotba pintar benar kan tapi hidup Om Perdata pun harus bertanggung jauh sama Tuhan saya kalau tiap kali bicara begini saya lihat ini ada tiga bilang ke saya sudah bertobah belum sudah lupa belum jangan ngomong aja pintar ingat lo pendata begitu pintar apalagi pendata yang jadi lawyer tidak jadi pendata itu kepingin ngomong di pengadilan gak bisa ngomongnya disini ya ada pendata itu yang biasa jual-jual pintar jual disana tidak laku lagi jadi jualnya disini jangan sampai kemikian kita adalah bagaimana kita hidup saya juga ingin periksa diri apakah kita semua ingin periksa diri hari ini bolehkah saya kata Tuhan selidiki hati saya biarlah saya nama saya adalah nama yang terpilih yang ditulis dalam kitab kehidupan anak domba bukan hanya sebatas anggota gereja ingat anggota gereja kita kenal satu sama yang lain tapi itu sedikit pentingnya yang lebih penting disana kita aminkan mari kita berdawah terima kasih Terima kasih.